Halo guys, balik lagi di Lord B Film. Di kesempatan kali ini, gue akan menceritakan seluruh alur cerita First Man yang disutradarai oleh Damien Cezil. Film ini diambil dari kisah nyata sejarah seorang astronot bernama Neil Armstrong, di mana ia menjadi manusia pertama yang menginjakan kakinya di bulan. Di sini diceritakan bagaimana proses dan persiapan NASA untuk proyek peluncuran pesawat luar angkasa menuju bulan. Bagaimana keseruannya? Yuk langsung aja menuju alur cerita. Awal cerita, pada tahun 1961, diperlihatkan Neil sedang melakukan percobaan perjalanan luar angkasa. Setelah sampai di luar angkasa, timnya menuruh Neil untuk kembali turun ke bumi. Di sini, Neil bekerja untuk badan penerbangan dan antariksa Amerika, yaitu NASA. Scene berganti, tampak di mana Neil menggedong putrinya yang bernama Karen Armstrong. Di sini, diketahui, Karen menderita penyakit tumor yang dapat mengancam nyawa Karen. Hari itu, teman kerja Neil, yaitu Joe, mampir dan memberitahu Neil bahwa NASA mencari pilot untuk proyek Gemini. Gemini adalah proyek penerbangan menuju orbit bulan. Joe pun pulang. Dan di teras, dia menjapa Jane, istri dari Neil. Tampak juga anak pertama Neil, yaitu Eric Armstrong. Takdir memang kejam. Tak berselang lama, Karen meninggal. Neil hanya bisa menangis dan menyimpan gelang Karen untuk melepas kepergian putrinya. Keesokan harinya, Neil pergi bekerja untuk menyelesaikan program Delta Wings. Namun, program itu dibatalkan. Neil diminta atasannya untuk tuti dan fokus menyelesaikan laporan penerbangan sebelumnya. 13 Agustus 1962, Neil menghampiri pangkalan udara Ellington untuk mengikuti pemilihan astronot dalam proyek Gemini. Di sana, Neil bertemu dengan Dick, salah satu petinggi NASA. Neil diminta untuk mempresentasikan bagaimana cara untuk sampai ke bulan berdasarkan penerbangan sebelumnya. Neil menjelaskan secara rinci bagaimana dia saat di luar angkasa kepada para petinggi NASA. Saat di rumah, Neil mendapat telpon bahwa ia diterima dalam proyek Gemini. Ia langsung bercerita kepada istrinya. Waktu berjalan dan kini Jane tengah mengandung anak ketiga Neil. Suatu hari, tetangga Jane datang untuk mengirim makanan. Dia adalah Pat. Dia juga memperkenalkan suaminya, yaitu Ed. Ed juga berpergian untuk NASA, sama seperti Neil. Tiba di hari di mana para pilot dilatih dan diseleksi agar tahan tekanan luar angkasa dan menahan putaran dari pesawat. Neil yang pertama mencoba. Ia diputar-putar di sebuah alat hingga membuatnya hampir pingsan. Setelah turun, dia pun muntah di toilet. Sepulangnya di rumah, Neil menceritakan kepada istrinya tentang proyeknya keluar angkasa. Bagaimana nanti pesawatnya akan bertemu dengan pesawat tanpa awak bernama Agena dan mendorongnya di orbit bulan. Ed melihat berita di televisi yang di mana Rusia telah berhasil menciptakan sebuah alat yang dapat beraktifitas di luar pesawat luar angkasa. Dan itu adalah kemenangan terbesar Rusia dalam perlombaan luar angkasa. Tiba pada tanggal 21 Agustus 1965, yang di mana uji coba proyek Gemini 5 akan dilakukan oleh astronot yang bernama Elliot dan Charlie. Di sana, Neil sedang mengecek pesawat untuk percobaan. Neil bertemu dengan Dave. Segera Dave memperkenalkan Neil ke bus Aldrin. Bus Aldrin ini nantinya akan menjadi pilot bersama Neil, dan juga ada Roger Chafe, di mana nanti dia akan melakukan misi Apollo bersama Ed. Dave mengatakan kepada Neil bahwa dia akan dimasukkan ke komando Gemini 8, dan Dave Scott akan menjadi pilotnya. Scene berpindah di rumah Neil yang sedang bermain dengan anak-anak. Ed datang untuk menemui Neil. Ia memberi kabar bahwa Elliot dan Charlie tewas saat uji coba Gemini 5 karena pesawatnya jatuh saat mendekatan. Di rumah duka, tampak terjadi sedikit perdebatan para anggota NASA. Neil yang kehilangan moodnya mengajak Jen pulang, namun Jen menolaknya dan Neil pulang sendirian. Di rumah, Ed mencoba untuk menenangkan Neil yang nampak belisah, namun Neil mengusir dan tak ingin diganggu. Tiba di hari proyek penerbangan pesawat luar angkasa Gemini 8, pada tahun 1966, pesawat tanpa awak atau agena diluncurkan di mana nantinya ia akan bertemu dengan pesawat tersebut dan menyatukan pesawat mereka. Tiba saatnya Gemini 8 yang ditumpangi Neil dan Dave Scott segera diluncurkan. Penerbangan ini disiarkan langsung melalui radio. Mereka lepas landas dengan sempurna, tetapi di sisi lain, ia tidak menemukan adanya agena. Neil pun mencoba untuk mencari titik agena, lalu mereka memutar balikan pesawat luar angkasa tersebut. Pada akhirnya, mereka menemukan keberadaan agena dan berhasil menyatukan pesawat mereka ke agena tersebut. Seisi kantor nasa pun bersorak, sesaat setelah Neil memberikan laporan melalui sambungan radio. Saat sedang melintas di orbit, tiba-tiba terjadi tekanan di pesawat mereka. Neil menyuruh Dave untuk memutarkan agena, namun putaran mereka semakin cepat. Neil memutuskan untuk melepaskan agena, namun putaran tersebut bukannya berhenti malah semakin meningkat. Dave pun pingsan akibat putaran tersebut, sementara Neil mencoba untuk tetap sadarkan diri. Neil mencoba mematikan sistem reaksi, dan akhirnya putaran berhenti. Pada akhirnya, Neil dan Dave disuruh kembali ke bumi oleh kantor pusat kendali. Singkat cerita, terlihat Neil yang sedang rapat dengan petinggi-petinggi NASA. Neil menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi sebelumnya ada di sistem kontrol agena. Scene berpindah ke Ed, yang sedang mengobrol dengan Neil dan Dave. Ed bercerita kepada mereka bahwa Dave telah memilih Ed, Gus, dan Roger Chief sebagai awak untuk proyek Apollo pertama. Jadi guys, program Apollo adalah serangkaian misi luar angkasa berawak yang dilaksanakan oleh NASA dengan menggunakan pesawat antariksa Apollo. Keesokan harinya, Neil menghadiri pertemuan singkat dengan salah satu petinggi NASA. Ia kagum dengan ketenangan Neil saat menjalankan misi Gemini 8, dan ia menganggap misinya sukses. Lalu, ia merekrut Neil untuk menjalankan program Apollo dan mengajaknya ke gedung putih. Tiba di saat Ed, Gus, dan Roger akan menguji coba penerbangan pesawat luar angkasa Apollo. Saat akan lepas landas, tiba-tiba saja mereka melihat api yang menyambar di dalam pesawat tersebut. Mereka panik, namun tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Pada akhirnya, pesawat luar angkasa tersebut meledak dan mereka semua tewas. Di sisi lain, Neil yang sedang di gedung putih mendapat telpon dari Dick. Dick memberitahukan pada Neil bahwa Ed, Gus, dan Roger tewas akibat percikan api yang ada di ruangan penuh oksigen. Dick pun menyuruh Neil untuk segera pergi ke hotel agar Neil tidak terlibat atas peristiwa itu. Tiba pada tahun 1968, terlihat Neil yang sedang berlatih dengan alat barunya, yaitu LEM atau Lunar Exertion Module, yang di mana nantinya akan dipakai saat pendaratan di bulan. Dick mengatakan bahwa alat itu tidak aman, namun Neil tetap bersikeras untuk menggunakan alat itu nantinya. Pada 5 Juli 1969, diadakan konferensi pers sebelum misi Apollo 11 dilaksanakan. Di sana terlihat Neil, Buzzer Aldrin, dan juga Michael Collins yang akan menjalankan misinya bertiga. Neil pun menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang di sana, dan ia berterima kasih kepada orang-orang yang membuat misi ini terwujud. Di rumah, Neil bersiap-siap untuk menjalankan misinya, namun istrinya melarangnya. Karena, ia belum berbicara kepada anaknya. Terjadi perdebatan di antara mereka. Pada akhirnya, Neil pun memutuskan untuk berbicara ke anaknya terlebih dahulu. Neil pun menjelaskan kepada anaknya bahwa dia sangat percaya diri dalam misi ini. Dan setelah kembali, ia akan dikarantina satu bulan untuk berjaga-jaga seandainya dia membawa penyakit dari permukaan bulan. Setelah menjelaskan semuanya, ia pun langsung pergi. 16 Juli 1969, Neil, Bruce Aldrin, dan Michael Collins akan bersiap-siap untuk menjalankan misi Apollo 11. Mereka pun menaiki roket dan akan segera meluncur. 20 Sekundan dan berhubung. Pelepasan roket mereka pun berjalan dengan lancar. Lalu mereka segera beristirahat. Tiba pada hari keempat, di mana mereka sudah berhasil memasuki orbit bulan. Segera Neil dan Bruce Aldrin memasuki lunar eksersion module untuk mendarat di bulan. Sementara Michael tetap tinggal di pesawat. Oke, 3070. Singkat cerita, akhirnya Neil dan Bruce berhasil mendarat. Ia pun langsung bergegas keluar. Neil Armstrong menjadi yang pertama menginjakan kakinya di bulan. Sementara Bruce Aldrin menjadi orang kedua yang menginjakan kakinya di bulan. Di sana, Neil teringat dengan putrinya. Lalu, ia menjatuhkan gelang milik putrinya di bulan tersebut. Singkat cerita, mereka kembali ke pesawat dan segera menunjuk bumi. Di sisi lain, tampaknya seluruh dunia sedang mendengarkan suara Neil Armstrong yang berada di bulan melalui radio. Setibanya di bumi, Neil langsung dikarantina selama 30 hari. Adegan ditutup dengan memperlihatkan sang istri yang sedang menjenguk Neil tanpa sepatah kata. Dan film pun tamat. Gimana guys, filmnya? Apakah kalian percaya ada manusia yang berhasil mendarat di bulan? Kalau gue sih masih labil antara percaya atau tidak percaya. Kalau kalian punya rekomendasi film menarik, komen aja di bawah ya. Sampai disini dulu alur ceritanya. See you in the next video. Bye-bye.